Halo guys, welcome back to my channel, my brother kuya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung Nah guys ya, di video kali ini kita akan order LCD lagi, kenapa disini ada uang bang John Nah ini guys ya, LCD nya ini orangnya butuh cepet dan langsung dibayarkan guys ya Tuh ada berapa tuh saya nggak sebutkan nominal, ini adalah harga pasaran ganti LCD touchscreen di daerah saya Untuk HP Vivo di tanganku ini, Vivo Y95 atau Vivo 1807 guys ya, ini LCD touchscreennya udah pecah Nah ini teman-teman bisa lihat dan minta diganti dan orangnya langsung bayar, dia minta cepet Nah di beberapa hari yang lalu ya, di beberapa kesempatan yang lalu, juga ada yang minta orderkan LCD touchscreen dan ngasih duit juga guys ya Ngasih duit dalam artian dia bayar dulu, nah ini nanti aku taruh linknya di deskripsi Order LCD touchscreen Vivo Y83, Vivo 1802 Nah ini belum dikerjakan, udah dapet uang, order LCD touchscreen Jadi belum lagi kekerjakan, orangnya sudah bayar duluan karena pengen cepet dan HPnya pengen digunain Nah berhubung disini, kita nggak nyetok ya Dulu saya sempat sih nyetok karena suatu hal, saya simpan di lemari etalase Itu nggak kena panas, nggak kena air, pokoknya higienis lah ya, steril Nah itu pas dicobakan pertama datang, itu bagus ya Pas saya simpan lama-kelamaan, eh malah menguning kayak gitu Jadi kualitasnya jadi turun Saya nggak tahu tuh disimpan di mana bagusnya Jadi karena suatu hal itu, saya tidak menyetok Jadi kalau ada orang yang pengen ganti LCD, barulah saya orderkan Kecuali saya salah order dan ya nggak bisa ditukar Jadi saya simpan aja tuh LCD-nya Kalau misalkan saya order LCD tipe berapa, yang dikirim tipe berapa Nah mau dikirim atau mau dikirim ulang atau mau diretun Itu ada ongkir lagi dan lain sebagainya Harga LCD juga berapa, ya udah kalau memang salah order Biasanya saya simpan untuk stok Tapi kalau sengaja nyetok ya saya nggak Nah ini guys ya, tuh teman-teman bisa lihat Nanti taruh link-nya di deskripsi Nah ini Vivo Y83 belum datang LCD-nya Atau belum dikerjakan HP-nya Udah dikasih duit duluan Nah ini Nah ini menyusul lagi Vivo Y95 atau Vivo 1807 ini Belum saya kerjakan Udah orangnya ngasih uang Kayak gini guys ya Nah jadi ini pengen kita orderkan Biasanya aku guys disini Kalau pengen order LCD itu Biasanya ya saya nunggu minimal 3 atau 4 sampai 5 pieces LCD orderan Baru saya orderkan Kayak gitu, jadi nunggu banyak dulu Jadi ya sekalianlah dikirim Irit ongkirnya kayak gitu Nah berhubung orangnya ini langsung bayar duluan Ya dan disini juga belum ada tambahan Ya sudah orangnya juga minta cepat Kita akan langsung orderkan Walaupun cuma sebiji LCD touchscreen guys ya Untuk Vivo Y95 Vivo 1807 ini Baiklah bang, kita akan orderkan dulu Oke kita buka Shopee ya Saya belinya di Shopee Nah di toko mana bang Di toko Graha Superpat ada juga ya Di Global SPT Jambi ada juga Tapi saya pengen belanja di toko Graha dulu ya Nah disini untuk Vivo Y95 nya Banyak cocoknya ya Y91, Y93, Y95 itu cocok Nah wih Udah 10 ribu terjual guys ya Itu angka yang sungguh sangat fantastis Untuk kelas Superpat HP guys ya Kalau 10 ribu itu angka yang sungguh sangat fantastis Dan penjualan yang banyak untuk kelas Superpat HP Nah harganya 277, 277 Tapi disini kita tengok ke bawah Nah ini ada lagi Y91, Y93, Y95, Y91C 285 Nah ini saya udah inbox ya Saya udah inbox yang punya toko ini Katanya itu Sama LCD nya namun ini Ori Ya saya tahu ini nggak Ori Cuman ini kualitasnya lebih bagus daripada yang Ini 277 At least ya dengan perbedaan harga yang tidak terlalu jauh signifikan Ya kita akan order yang 285 ini aja ya Nah kalau disini katanya OM biasa ya Yang 277 itu Nah ini katanya OM biasa Nah ini coba kita cek dulu inbox nya Nah itu apa bedanya Dengan yang harga 277, 200 277 OM biasa kan Yang 285 itu lebih bagus kah kualitasnya kan 285 Ori katanya ya Nah jadi kita akan order yang Katanya Ori ini Walaupun penjualannya belum terlalu banyak Ya nah ini kita order cuma satu aja Coba kita cek out Ya disini Kita tulis ya pesanannya Saya order LCD Tascreen Vivo Yes 95 1807 Kirimkan yang terbaikan Oke Coba kita buat pesanan Oke coba disini kita langsung bayar aja via BRIVA ya Oke disini saya akan login dulu ke aplikasi BRIMO atau BRI Mobile Disini coba kita login Ya saya akan skip karena username sama password ini BRIVA sih bro Iya oke Coba langsung disini ada BRIVA Nah disini kita ke Shopee Bayar Nah langsung ada ya tagihannya 365 Oh wait 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 Sebentar 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 Coba kita cancel dulu Coba kita Lihat dulu guys ya Kayaknya ada potongan ongkir deh Kan sayang tuh kalau dilewatkan Coba kita ke Shopee lagi Disini coba kita Ubah metode pembayaran Coba bisa enggak di cancel ini ya Oh bisa Bisa ya Bisa di cancel Batalkan pesanan Ingin mengubah pesanan Coba konfirmasi Coba kita beli lagi Check out Nah disini coba kita Tinggalkan pesan lagi Ya coba kita buat pesanan Nah disini coba ini Voucher Shopee Bisa enggak Ada enggak ini Biasanya 40 ya Nah tuh kan lumayan Potongannya 40 ya Nah sayang dong Kalau dilewatkan ya Ya disini Kita buat pesanan Ya nah disini Metode pembayarannya Nah ini saya cari-cari BRIVA tidak ada ya Coba kita Transfer bank aja deh ya Transfer bank Disini coba kita Pakai BRI ya Konfirmasi Lanjutkan pembayaran Coba Bisa enggak Iya disini Kita cari BRIVA Kagak ada guys ya Ya udahlah Transfer aja Sama aja kan Buat pesanan Salin Oh ini Masukkan nomor BRIVA Coba-coba Bisa enggak ini BRIVA Oh bisa Bisa Oh Transfer itu BRIVA ya Langsung di Otomatiskan ke BRIVA Saya kira transfer manual Coba kita bayar Ya kita bayar Nah pinnya saya skip Karena privasi Dan Udah Berhasil Terbayar ya 325 Ya itu Modalnya guys ya Sama ongkirnya Nah untuk harga pasarnya Disini ya Otomatis Yang jelasnya Lebih daripada itu ya Nah ini Udah Secepat itu Iya guys Oke Dan Udah ya Nah ini Udah Udah dikemas Dan Tinggal kita menunggu Barang datang Nanti kalau datang Kita akan unboxing lagi Nah demikian saja guys Video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan HPnya ini Kita tinggal nunggu LCD nya Kemudian Langsung kita pasangkan Kesini Demikian Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Saya Jon Itung Kalau ada pertanyaan Komen-komen aja Kalau ada pendapat lain Silahkan komen-komen juga Dan kalau teman-teman Sekiranya Pengen sharing sama Jon Itung Boleh silahkan DM Instagram Instagramku ada di sudut kiri Bawah video ini At Jon Itung Baiklah Aku akhiri video ini Sampai disini Saya Jon Itung See you the next video My brotherku